Sebelumnya, saya minta maaf dulu kalau kurang sempurnya gerakannya. Itu nggak usah dimasukin ya? Halo, Tricky Trick lovers! Halo semuanya. Kembali lagi di Tricky Trick di episode ini. Ko Savi juga ditemani sama legend. Legend. Legendnya Tricky Trick maksudnya. Emisode pertama. Emisode pertama. Tapi sebelumnya kita pake masker. Dan hari ini kita menciptakan dua sejarah baru. Yang pertama, Nuke comeback ke Tricky Trick setelah episode pertama di Gravena di Surabaya. Dan sekarang kita di Jogja. Yang kedua, hari ini hari pertama juga kita melihat opening Tricky Trick sambil duduk. Nuke, hari ini kita akan membahas tentang gerakan advance. Mungkin ini tingkat lanjut ya buat temen-temen semua yang mau upgrade kemampuannya. Kita akan membahas tentang layup tapi up and under. Ini juga gerakan situasional ya lebih tepatnya. Lebih ke avoid the defender. Oke, langsung aja Tricky Trick lovers. Kita membahas tentang up and under. Sebenernya nih Nuke, aku mau tanya. Up and under itu tuh gerakan yang sulit atau gerakan yang mudah? Up and under itu sebenernya sulit sih. Jadi otot yang harus dilatih tuh otot lower body dan core. Otot core atau otot perut ya. Yes, otot lower body. Sama otot lower body. Kayak paha, kaki semua ya. Tapi sebenernya gerakan ini tuh bukan gerakan yang kayak, shooting kan udah pasti shooting di gini. Bener. Up and under itu kayak tiba-tiba lah. Jadi kayak kita balik lagi ke Reed Defender. Jadi kita gimana harus ngindarin lawannya seperti itu. Cosavian ini sebagai Defender-nya. Nanti Nuke sebagai Offender-nya. Yes. Nanti Cosavian akan berusaha untuk nge-block. Sebelumnya saya minta maaf dulu kalau kurang sempurnya gerakannya. Kayak layup biasa cuma ada gerakan tambahan. Namanya up and under. Berarti kan dinaikin up and under. Habis itu baru di layup. Intinya berarti gerakan untuk menghindari. Avoid the Defender. Menghindari serangan dari Defender. Biasanya Defender kalau misalkan ada yang nge-layup. Lompat ke atas akan buat nge-block nge-block gitu kan. Nah ini untuk menghindari gerakan block yang di atas. Makanya melakukan up and under. Oke tadi Nuke sudah memperanggakan gerakan up and under. Tapi itu versi menurut Cosavian itu versi yang lebih rumit ya. Yes. Nanti teman-teman juga bisa melakukan up and under ini. Atau latihannya bisa secara simple terlebih dahulu ya. Yes. Bisa seperti layup biasa di sisi kanan. Cuma hanya ada gerakan up and under nya. Tapi kan kalau tadi ada reverse nya. Jadi mungkin sedikit rumit. Yang penting, paling penting saat melakukan up and under adalah memperkuat otot perut kalian sama otot lower body kalian. Contoh pertama tadi kan kita reverse layup. Nah saya itu pakai one step layup. Terus kalau sekarang yang simple saya mau gunain dua step. Ya seperti layup biasa lah. Cuma nanti ditambahin up and under. Seperti itu. Kita lakukan drive biasa. Step layup. Satu, dua, up and under. Baru layup. . Kesimpilinnya. Kesimpilin! Tesirnya ketika kita melakukan up and under. Pasti kita harus latihan Core Perut Lower Supaya kalian bisa hanging Terbangnya lebih lama Menahan di udaranya itu lebih lama Terus habis itu Kalian berusaha belajar untuk Read the defender Jadi lihat pergerakan defender Supaya kalian bisa melakukan Gerakan-gerakan apa aja sih Gerakan-gerakan yang lainnya itu Gak cuma append under doang Dan yang terakhir Yang paling penting Ketika ada gerakan yang simple Yaudah lakukan simple Yang simple Jangan melakukan gerakan Simple point yaudah Benar jangan melakukan gerakan yang lebih rumit Ada pesan untuk teman-teman semuanya Mungkin kalau dari saya sih Kalau kalian udah Apa ya Udah terjun di dunia basket Apalagi orang tua kalian support Sampai mereka mengeluarin biaya Buat latihan basket itu Tandanya kalian harus Ada timbal baliknya sedikit lah Kalian lebih Bagus dari sebelumnya Terus kalau berkembang lagi nanti Kalian misalnya masih SD SMP nanti dapet beasiswa Mumpung Mumpung apa ya Orang tua kalian support Jadi Yang paling simple ya itu Kalian harus berkembang Thank you tricky trick lovers Jangan lupa komen juga ya Ya sebetul Mau materi apa lagi Yang mau kita bahas di tricky trick Dan siapa tau Kalian mau request siapa nih Gastarnya Siapa tamu Coach tamunya Yang mau kalian ajak Untuk tricky trick Terus jangan lupa like Jangan lupa komen juga Dan subscribe Subscribe Dan tetap Basket Indonesia tetap berkembang ya Walaupun sedang pandemi seperti ini Oke Thank you so much Buat teman-teman semua Trick trick lovers Kita akan kembali di episode selanjutnya Bye 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 bye